Hai, selamat datang kembali teman-teman netizen yang 5B dan yang juga merupakan pecinta dan penggemar olahraga sepak bola terima kasih teman-teman yang telah subscribe dan jangan lupa goal kita adalah 100.000 subscriber jadi subscribe, like, komen, dan share video kita oke, di episode terbaru ini kita akan bahas tentang apa Bung Jas? share dong ke teman-teman La Liga is back wow, kamu happy sekali ya, kenapa kamu happy begitu La Liga sudah kembali? ya kan saya bisa nonton Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, dan lain-lain ya oke, selain juga La Liga is back kamu happy dan ceria, ada apa lagi nih? kamu harus ini dong, berbagi ke teman-teman kita yang merupakan subscriber atau juga viewers yang lagi nonton karena saya memenangkan peringkat 3 di sekolah saya wow, luar biasa ya, kamu kelas berapa sih? 5 oke, kelas 5 ya, naik ke kelas 6 iya, benar oke, apa pesan-pesan ke teman-teman kita? jadi teman-teman harus belajar yang rajin ya di rumah dan di sekolah jadi nilainya bagus iya, jadi bisa berprestasi meskipun Bung Jas berada di rumah dan tidak ke sekolah karena kita tahu situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan Bung Jas untuk pergi ke sekolah tapi dia tetap rajin belajar dan akhirnya berprestasi di kelasnya ya tapi juga tetap nih masih mengisi konten di YouTube, masih main game juga? iya, benar iya, tapi belajar juga oke, sekarang tadi Bung Jas sudah katakan bahwa dia juga senang La Liga telah kembali tentu saya juga, saya kira teman-teman juga yang merupakan fans dari beberapa klub di La Liga juga sudah mulai ceria ataupun senang ketika sekarang ada kabar La Liga telah berlanjut kembali dan telah dimainkan beberapa pertandingan mungkin tidak sesuai harapan dari teman-teman dari segi ambience tapi ya memang ini yang kita sebut the new normal penonton belum boleh hadir ke stadion dan stadion hanya diisi oleh pengeras suara dari penonton-penonton yang sebelumnya sering hadir di stadion atau yang biasa kita katakan adalah ambience of the supporter jadi agar sepertinya pemain bertanding di hadapan penonton tapi padahal itu hanya suara penonton dari sound system yang mereka pasang di sekitar stadion oke Bung Jas, selain tadi kamu katakan kamu sudah bisa menyaksikan tim-tim yang berlaga di kompetisi La Liga ada perubahan nggak sih dari La Liga ini setelah dalam beberapa pertandingan yang dimainkan yang memang kamu tidak menonton karena waktunya pertandingan dimainkan di Indonesia itu sudah melewati tengah malam, tapi kamu nonton highlights kan? iya kamu lihat ada yang berubah nggak sih dari tim-tim besar yang bertanding? nggak ada yang berubahan oke, kenapa nggak ada perubahan? ya kan mereka tetap menang siapa aja yang menang tuh? Barcelona menang 4-0 away oke terus Real Madrid menang 3-1 di home oke, terus Sevilla juga menang melawan Real Betis ya Sevilla Derby 2-0 jadi tiga tim yang berada di papan atas yang masih memiliki peluang untuk menjadi juara tidak mengalami kesulitan untuk meraih kemenangan jadi kamu tidak melihat ada yang berubah nih dari ketiga tim ini tapi Real Madrid sih beda karena Hazard mainnya bagus nah dan Hazard memberikan satu asis ya teman-teman kepada Sergio Ramos yang mencetak gol bagi Real Madrid nah menyambung apa yang tadi dikatakan oleh Bungjas bahwa tidak ada perubahan yang terlihat dari tim-tim yang bertanding di La Liga khususnya yang berada di papan atas karena memang mereka tidak mengalami kendala untuk bisa melawan tim-tim yang sebetulnya berada di peringkat jauh di bawahnya contoh Sevilla yang melawan Real Betis yang berada jauh di bawah Barcelona yang melawan Mallorca yang berada di zona degradasi dan Real Madrid yang bertanding melawan Eibar yang berada juga di papan bawah dari Barcelona dan Real Madrid saya melihat tidak ada yang berubah kecuali hanya ada pemain yang improvement-nya terlihat contoh seperti di Barcelona ada pemain baru Araujo yang bermain di lini pertahanan bersama juga dengan Pique tidak seperti biasanya justru di sana diisi oleh Lenglet atau juga oleh Ungtiti tapi kedua pemain yang biasa bermain sebagai starter kali ini tidak dimainkan oleh Setien dan Araujo bermain efektif, efisien dan dia juga membantu Pique untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari Pique yang memang kita tahu sudah mulai melambat tapi selain dari itu Barcelona tidak berubah artinya apa? permainan masih terpusat kepada Lionel Messi sang jenius, sang alien atau sang fenomenan yang memang kita melihat adalah roh permainan dari Barcelona buktinya apa? dalam 5 pertandingan terakhir berikut pertandingan yang baru saja dimainkan oleh Barcelona Messi berkontributif dari urusan mencetak gol dan juga memberikan asis kalau kita berbicara soal statistik maka dari 5 pertandingan terakhir tersebut Messi mencetak 6 gol dan memberikan 3 asis dimana pada pertandingan melawan Mallorca pun Messi memberikan asis dan mencetak gol ini tentu tidak berbeda jauh dari Barcelona pada saat Liga dihentikan sementara karena situasi pandemi saat ini artinya memang Setien masih membutuhkan Lionel Messi untuk membuat Barcelona menjadi tim yang kuat dan mudah meraih kemenangan dan kita lihat bagaimana Messi menjalani pertandingan yang baik ia bisa mencetak gol, ia bisa memberikan asis bahkan ada beberapa asis yang ia berikan kepada Martin Brightwhite ataupun kepada Jordi Alba yang seharusnya mereka bisa konversikan menjadi gol tapi justru gagal mereka eksekusi karena memang kepiawaian dari penjaga gawang dari Real Mallorca dimana sebetulnya Mallorca juga menekan Barcelona dan mendapat 3 peluang on target yang akibat kecemerlangan dari Ter Stegen membuat Barcelona tidak kemasukan gol dalam pertandingan away mereka sebuah catatan yang impresif karena kita tahu Barcelona banyak mengalami kekalahan justru di pertandingan-pertandingan away mereka dan selain itu juga kita tahu bagaimana Vidal menjadi pemain yang sekarang diandalkan oleh Setien dan banyak mendapatkan menit bermain menggantikan Rakitic yang biasa bermain di posisi dari Vidal meskipun Vidal kemungkinan besar akan dijual pada saat nanti musim kompetisi yang baru akan dimainkan tapi secara keseluruhan kita bisa melihat bagaimana energi dari Lionel Messi sangat berpengaruh terhadap keseluruhan permainan dari Barcelona ia menarik perhatian para pemain dari tim lawan agar teman-temannya atau rekan-rekan yang lain bisa mencari ruang yang bebas mendapatkan umpan dan mencetak gol itu yang terjadi ketika Messi bisa memberikan umpan kepada Jordi Alba dan juga kepada Martin Brightwhite untuk mencetak gol dalam game melawan Mallorca dan juga ia mencetak gol yang luar biasa untuk menutupi kemenangan dari Barcelona dalam arti kata Lionel Messi menjadi man of the match dalam pertandingan itu terus bagaimana dengan Real Madrid juga sama tidak ada yang berubah Real Madrid bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan teman-teman memang tadi Bungjas katakan bahwa ada sedikit perbedaan di mana Hazard bermain bagus ya karena ia bisa memberikan asis kepada Sergio Ramos setelah cukup lama ia absen karena cedera sebelumnya dalam 10 pertandingan La Liga ia hanya bisa memberikan 1 asis bagi timnya ia juga hanya bisa mencetak 1 gol artinya apa ada harapan bagi Real Madrid but the same old problem pertahanan dari Real Madrid masih bisa ditembus oleh Eibar mereka mendapatkan banyak peluang juga untuk mencetak gol tapi sama seperti Ter Stegen di Barcelona Kortua bermain bagus meskipun gol dari Eibar juga akibat kesalahannya tidak bisa menahan bola dengan atau menepis bola dengan sempurna sehingga ia mencoba melakukan save dengan kakinya yang berakibat bola justru masuk ke dalam gawangnya tapi selain itu kita melihat Real Madrid sulit untuk bisa memaksimalkan peran dari Benzema ia tidak mencetak gol lagi padahal ia adalah center forward yang diandalkan mencetak gol Rodrigo di sektor penyerang sayap Hazard di sektor penyerang sayap justru mencoba membantu Hazard tapi tetap saja yang mencetak gol adalah pemain-pemain lain seperti Tony Cruz ini yang menarik bahwa Tony dalam 5 pertandingan terakhir Real Madrid mengandalkan Tony Cruz untuk mencetak gol dan juga untuk memberikan asis Tony Cruz memberikan asis di pertandingan El Clasico melawan Barcelona dan Tony Cruz juga mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan terakhir bagi Real Madrid artinya Madrid mengandalkan pemain-pemain dari lini kedua untuk juga bisa mencetak gol karena kesulitan bagi Benzema untuk mencetak gol so nothing has changed tidak ada yang berubah juga bagi Real Madrid mereka masih terlihat tidak menampilkan permainan yang menghibur permainan yang cantik tapi mereka tetap bisa mencetak gol dan gol-gol juga yang dihasilkan bukanlah berbau keberuntungan gol yang bagus dari Cruz dari Marcelo dari sudut yang sama tapi Marcelo sedikit masuk ke dalam dan umpan yang brilian dari Hazard kepada Sergio Ramos yang merupakan back dengan jumlah gol yang cukup banyak di musim ini di La Liga dan belum tentu juga Ramos akan stay di Real Madrid kita tahu kontraknya akan selesai di 2021 ada kemungkinan dia akan dilepas atau dipertahankan hingga nanti kontraknya habis kemudian dilepas secara free transfer tapi apapun itu kedua klub ini berikut Sevilla memulai lagi La Liga dengan tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk mereka menangan dan tiga tim ini selisih poinnya juga tidak terlalu jauh artinya harapan mereka untuk menjadi juara masih terbuka lebar dan jika ada yang mengatakan bahwa Real Madrid berubah Barcelona berubah Sevilla berubah saya kira kita perlu mempertanyakan apa yang berubah karena skema permainan mereka tetap sama kelemahan-kelemahan mereka tetap terlihat Barcelona di defense Real Madrid di defense kontribusi dari penjaga gawang mereka tetap diperlukan agar mereka bisa meraih kemenangan dan menghalangi tim lawan untuk mencetak gol banyak atau lebih banyak lagi jadi kita lihat bahwa peran kedua pelatih baik Setien dan juga Zidane beserta Lopetegui bagi Sevilla akan sangat menentukan kiprah tim ini dalam sisa 10 pertandingan nanti karena jadwal yang padat dalam 3 hari di awal-awal kelanjutan La Liga ini klub harus bermain sebanyak 3 pertandingan artinya rotasi pemain akan sangat diperlukan dan yang krusial bagi Barcelona perlu menjaga kondisi Messi yang fit dan bugar agar dia bisa tetap stabil untuk berkontribusi bagi Barcelona karena Barcelona masih membutuhkan Lionel Messi meskipun Suarez sudah kembali bisa bermain bagi Barcelona sedangkan bagi Real Madrid mereka perlu menjaga kestabilan dari Hazard dan juga Tony Cruz untuk tetap menjadi energi bagi tim ini ya mungkin juga nanti mengharapkan Ramos untuk mencetak gol lagi ini kan Benzema Susa mencetak gol oke Bung Jas menurut kamu siapa yang lebih berpeluang untuk menjadi juara La Liga di musim ini apakah Real Madrid Barcelona atau Atletico Madrid ya saya kira sih Barcelona karena Messi nah itu dia ya lagi-lagi Messi lagi-lagi Messi oke menurut saya bisa saja ada peluang bagi Real Madrid untuk bisa kup posisi Barcelona menempati nomor 1 dan menjadi juara caranya seperti apa yaitu menunggu Messi mengalami hari dan pertandingan yang buruk agar Barcelona nanti sulit mereka menangan karena ketika Messi tidak perform disanalah kita melihat Barcelona akan sulit mereka menangan tapi jika tidak maka saya melihat bahwa kemungkinan Barcelona lain akan menjadi juara karena terus terang di atas kertas lawan-lawan yang mereka hadapi juga adalah tim-tim yang kebanyakan berada di papan bahwa memang ada tim yang berbahaya yang akan mereka hadapi yaitu Sevilla ketika mereka bertandang ke kandang Sevilla Real Madrid juga ada pertandingan yang berat yang harus mereka hadapi yaitu melawan Real Sociedad di kandang Real Sociedad jadi saya melihat bahwa peluang bagi Real Madrid bisa menjadi juara asalkan Messi mengalami hari atau pertandingan yang buruk mungkin satu atau dua pertandingan baru kemudian Barcelona yang sulit meraih kemenangan bisa dimanfaatkan oleh Real Madrid untuk meraih kemenangan jika Messi bermain bagus maka Barcelona sudah pasti bisa meraih kemenangan dan menyapu gelar ketiganya secara berturut-turut di La Liga ini yang akan kita tunggu nanti bagaimana sisat dari kelanjutan kompetisi La Liga teman-teman yang pasti akan seru ini akan head to head Real Madrid dan Barcelona tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan Sevilla yang bisa saja jika nanti mengalahkan Barcelona juga mengejar gelar juara hingga pekan-pekan terakhir oke tetap jaga jarak pakai masker sering cuci tangan menjaga kesehatan kita masing-masing dan menjaga kebersihan dari lingkungan kita masing-masing stay safe stay positive no hate only football salam cepat bola